Ye Chen Feng, bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sejak rute pelariannya di Segel, Jue Yanlong tahu bahwa dia hanya bisa bertarung dengan nyawanya. Dia melakukan keterampilan rahasia Istana Pedang Ki Jue dan membakar kekuatan hidupnya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Untuk waktu yang singkat, dia memiliki kecakapan pertempuran leluhur Dao Bintang 5. Seni Dewa Kehidupan Ye Chen Feng tidak menyangka Jue Yanlong mengetahui seni dewa kehidupan yang mirip dengan mantra roh kehidupan. Dia merasakan bahaya yang kuat dari tubuh Jue Yanlong. Namun, meskipun kecakapan pertempuran Jue Yanlong telah meroket hingga ekstrim dan menjadi ancaman besar bagi Ye Chen Feng, dia hampir mengorbankan seluruh kekuatan hidupnya. Tidak peduli hasilnya, dia pasti akan mati. Mati bersamaku. Jue Yanlong meraung dengan marah. Dia memegang pedang leluhur tingkat rendah dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Dia ingin menggunakan kekuatan hidupnya yang kuat untuk membunuh Ye Chen Feng. Pada saat kritis ini, Primitive Embryo of Dao tiba-tiba berdiri di depan Ye Chen Feng dan memblokir serangan fatal Jue Yanlong dengan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan. Ini, ini Embryo Primitive Dao. Penglihatan Jue Yanlong jauh lebih baik daripada penglihatan Po Wen Tian. Merasakan kekuatan leluhur dari Embryo Primitive Dao, Jue Yanlong segera menebak asalnya. Itu benar. Ye Chen Feng menganggup dan menyerahkan Ski Teo of Dao kepadanya, Embryo Primitive Dao, bunuh dia bersamaku. Ya, Embryo Primitive Dao menganggup dan menebas ke arah Jue Yanlong dengan Ski Teo of Dao. Setelah melakukan seni dewa kehidupan, kecakapan pertempuran Jue Yanlong meroket dan sebanding dengan leluhur Dao bintang lima. Namun, Embryo Primitive Dao tidak jauh lebih lemah darinya. Selain itu, Ski Teo of Dao adalah senjata leluhur kelas tertinggi. Di tangan Embryo Primitive Dao, setengah dari kekuatannya bisa dilepaskan. Ini menimbulkan ancaman dan masalah besar bagi Jue Yanlong. Kamu Chen Feng? Jika kamu punya nyali, lawan aku dengan adil dan jujur. Diserang oleh Embryo Asli Dao berturut-turut, Jue Yanlong merasa darahnya mendidih di dalam tubuhnya. Dia mengaum seperti singa yang marah. Apakah kamu idiot? Mengapa saya harus melawan Anda secara adil dan jujur? Ye Chen Feng terdiam. Mengapa kamu tidak meregangkan lehermu dan biarkan aku memotongmu? Anda. Kamu apa? Ye Chen Feng terus mengejek. Kamu lebih kuat dariku. Kamu lebih tua dariku. Dan kamu menggunakan seni dewa hidupmu untuk melawanku. Apalagi yang kamu inginkan. Apakah Anda tak terkalahkan hanya karena Anda berkulit tebal? Berat, aku akan membunuhmu. Jue Yanlong tidak menyangka mulut Ye Chen Feng begitu beracun. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Api di matanya sepertinya ingin melelehkan Ye Chen Feng. Bunuh aku, mungkin di kehidupan Anda selanjutnya. Saat dia berbicara, mata naga leluhur yang ganas didahi Ye Chen Feng terus menerus menembakkan sinar cahaya, menyerang naga api Absolut. Di bawah serangan dari dua aura leluhur yang ekstrim, serangan Absolute Flame Dragon sangat terpengaruh. Dia sama sekali tidak bisa menimbulkan ancaman bagi Ye Chen Feng. Sementara itu, di bawah serangan gila naga Lilin Vingot, binatang dewa kekacauan, dan Raja Merak, tiga sekte dan satu keluarga menderita banyak korban. Prajurit Seven Sword Palace semuanya dibantai dan diubah menjadi daging cincang. Tidak, jangan bunuh kami, kami tahu kami salah, tolong selamatkan kami. Melihat tubuh cincang di tanah dan naga Lilin Vingot dan naga Lilin Vingot lainnya, para prajurit dari tiga sekte dan satu keluarga memiliki pertahanan psikologis mereka benar-benar runtuh. Mereka melarikan diri dengan panik sambil memohon belas kasihan. Jangan tunjukkan belas kasihan, bunuh mereka semua. Ye Chen Feng tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Dia memerintahkan naga Lilin Vingot dan yang lainnya untuk membunuh tanpa ampun. Kamu Chen Feng, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Zen Tao Hai, yang lengan kirinya telah dipotong dan tubuhnya berlumuran darah, meraung putus asa. Dia bergegas menuju Ye Chen Feng dengan gelombang kidarah. Dia ingin menghancurkan roh sucinya sendiri untuk memberikan pukulan fatal bagi Ye Chen Feng. Kamu ingin menyakiti bosku, di kehidupanmu selanjutnya. Sebelum Zen Tao Hai, yang telah membakar saint spiritnya, bisa mendekat, Chaos Divine Beast berubah menjadi Chaos Mountain dan turun dari langit. Dia duduk di atas kepala Zen Tao Hai dan membantingnya ke tanah, menciptakan lubang besar di tanah. Tubuh dan kepalanya hancur. Off. Kemudian, aliran udara yang kuat keluar dari pantat Chaos Divine Beast. Itu seperti pedang tajam yang menghancurkan jiwa rapuh Zen Tao Hai, membunuhnya seketika. Auman mengaum, ini terasa sangat enak. Chaos Divine Beast berdiri dan meraung, siapa lagi? Kamu Chen Feng, aku mengaku kalah hari ini, tapi jangan senang terlalu dini. Aula Pedang Surgawi akan membalaskan dendam kita. Melihat situasi di depannya, Jue Yanlong tahu bahwa dia tidak berdaya. Namun, dia percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat Ye Chen Feng, dia tidak akan lebih kuat dari Aula Pedang Surgawi dan Dewa Pedang. Cepat atau lambat, Ye Chen Feng akan dibunuh oleh Dewa Pedang. Jangan khawatir, tidak akan lama lagi aku akan pergi ke Aula Pedang Surgawi dan mengunjungi Dewa Pedang. Ye Chen Feng tersenyum angku dan berkata, tapi kamu tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Saat dia mengatakan itu, Ye Chen Feng tiba-tiba menggunakan pedang tanpa jiwa, menghancurkan sinar pedang yang tajam dan menembus tubuh Jue Yanlong. Kamu Chen Feng, mati bersamaku. Tubuh Jue Yanlong ditembus. Dia seperti gurita, menggenggam tubuh Ye Chen Feng dengan erat. Dia meledakan seinkornya dan melancarkan serangan fatal padanya. Ledakan. Kekuatan ledakan yang bisa menghancurkan ruang meletus dari tubuh Jue Yanlong, langsung menghancurkan lubang hitam di ruang yang kacau itu. Badai tak berujung menyebar, menutupi segalanya. Mati, Ye Chen Feng sudah mati. Melihat bahwa Jue Yanlong benar-benar memeluk Ye Chen Feng dan menghancurkan diri sendiri di saat-saat terakhir, Suan Ziwei, Qian Bingzi, dan yang lainnya yang bersembunyi di kejauhan membelalak tak percaya. Huh, Ye Chen Feng ini terlalu ceroboh. Dia tidak akan pernah tahu betapa menakutkannya orang yang akan mati. Jika dia lebih berhati-hati, mungkin. Suan Yi dengan lembut menggelengkan kepalanya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat sosok yang bangga berjalan keluar dari badai ledakan, dan dia tidak terluka sama sekali. Ini? Ini? Bagaimana ini mungkin? Suan Yi tahu betapa mengerikannya kekuatan penghancuran diri leluhur Dao Bintang 4. Bahkan artefak leluhur kelas menengah mungkin tidak dapat menahannya, tetapi Ye Chen Feng tidak terluka sama sekali. Dapat dikatakan bahwa Ye Chen Feng menentang surga di luar imajinasinya. Akhir ini dengan cepat dan bunuh mereka semua. Setelah menggunakan kemampuan ilahi yang tidak mati untuk segera memperbaiki tubuhnya yang rusak, Ye Chen Feng tanpa ampun memerintahkan. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, ahli yang tersisa dari tiga sekte dan satu klan dibunuh tanpa ampun oleh Godfintor Dragon, Chaos Divine Beast, dan yang lainnya. Seluruh Skysword Mountain berubah menjadi api penyucian, membuat semua orang ketakutan. Tuan Muda Ye, keluarga Kian bersedia tunduk padamu. Melihat bahwa Ye Chen Feng mengambil barang-barang semua orang dan berjalan dengan Godfintor Dragon dan yang lainnya, kaki Kian Tong yang ketakutan menjadi lunak, dan dia langsung berlutut di tanah bersalju yang berlumuran darah. Adapun Kian Bingzi yang cantik dan genit, dia menatap Ye Chen Feng dalam-dalam sebelum dengan patuh berlutut. Meskipun Mystic Sword Grotto Heaven dan yang lainnya tidak berlutut, mereka semua membungku pada saat ini. Kamu sangat pintar untuk tidak memilih melawanku. Ye Chen Feng melirik para ahli dari dua kekuatan dan berkata, Saya selalu tidak mau membunuh. Selama Anda tidak menjadi musuh saya di masa depan, saya tidak akan mempersulit Anda. Tidak mau membunuh, melihat tubuh yang rusak di tanah, sudut mulut Kian Tong berkedut. Dia dengan hormat bersujud dan berkata, Terima kasih, Tuan Mudaye, karena tidak membunuh kami. Saya berjanji kepada Anda bahwa keluarga Kian tidak akan pernah menjadi musuh Anda. Bagaimana denganmu? Ye Chen Feng memandang Suanyi dan yang lainnya. Kamu Chen Feng, meskipun kamu sangat kuat, aku akan melampauimu dan mengalahkanmu. Suan Ziwei tidak mundur, dia menatap mata Ye Chen Feng dan bersumpah. Tantangan Suan Ziwei membuat Suanyi dan yang lainnya gemetar. Mereka takut Ye Chen Feng akan membunuh mereka karena marah. Haha, aku akan menunggu hari ini. Ye Chen Feng masih mengagumi Suan Ziwei yang dingin dan cantik. Di dalam dirinya, Ye Chen Feng melihat bayangannya sendiri. Dia tidak bertengkar dengannya dan berkata, Ayo pergi. Kita akan pergi ke Sekte Pedang Gemetar Surga. 1892 Meskipun Gua Pedang Misterius dan keluarga Kian bermaksud untuk memblokir berita tersebut, apa yang terjadi di Puncak Gunung Pedang Langit disebarkan oleh Jue Yanlong dan yang lainnya, menyebabkan keributan besar di domain pedang. Ketika utusan ilahi dari Balai Pedang Surgawi mendengar berita itu dan bergegas ke Puncak Gunung Pedang Langit, dia dikejutkan oleh pemandangan di hadapannya. Mayat yang dipotong-potong, tumpukan mayat yang dipotong-potong ditumpuk di Puncak Gunung Pedang Langit. Bau darah yang kental melayang di udara dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Sama seperti Balai Pedang Surgawi sangat marah dan mengeluarkan surat perintah penangkapan tertinggi untuk Ye Chen Feng, Ye Chen Feng muncul di Sekte Pedang Gemetar Surga. Mengandalkan kekuatan absolutnya, dia menghancurkan formasi leluhur dari Sekte Pedang Gemetar Surga dan membiarkan embryo primitif melahap tanah leluhur mereka. Dia juga menjarah Sekte Pedang Gemetar Surga. Setelah menjarah Sekte Pedang Pengguncang Surga, Ye Chen Feng pergi ke Sekte Pedang Hunyuan dan keluarga Tantai. Dengan menggunakan metode yang sama, dia membiarkan embryo primitif dao dan klon primitif ikan spiritual sebal melahap tanah leluhur mereka dan menjarah gudang harta karun mereka. Ketika berita tentang dua Sekte dan tanah leluhur satu keluarga dihancurkan dan dijarah menyebar, itu menyebabkan keributan besar lainnya di domain pedang. Nama Ye Chen Feng juga bergemas sepenuhnya di domain pedang. Ketika Qin deyang bersemangat, yang telah meminjam kekuatan Ye Chen Feng, mendengar berita ini, dia sangat ketakutan hingga dia kehilangan dua dari tiga jiwa. Dia segera menutup klan Qin dan mengumumkan kepada publik bahwa dia tidak mengenal Ye Chen Feng. Adapun Qin Ruolan dan Qin Xin Mei, mereka tidak berani mempercayai berita tersebut. Di mata mereka, tiga Sekte dan dua keluarga itu tinggi dan perkasa, sakral, dan tidak dapat diganggu-gugat. Istana Pedang Kijue adalah keberadaan yang seperti dewa. Tapi sekarang, Ye Chen Feng benar-benar membunuh ratusan orang di Istana Pedang Kijue dan menghancurkan tanah leluhur dari dua Sekte dan satu keluarga. Adegan semacam ini membuat mereka merasa seperti sedang bermimpi. Sama seperti Aula Pedang Surgawi mengejar Ye Chen Feng dan seluruh domain pedang berbicara tentang Ye Chen Feng, Ye Chen Feng muncul di luar Istana Pedang Kijue, kepala dari tiga istana di domain pedang. Karena mereka takut akan balas dendam Ye Chen Feng, Istana Pedang Kijue telah menutup pintu istana lebih awal dan mengaktifkan aray perlindungan istana yang kuat, mengisolasi seluruh gunung Kijue. Huh, kamu ingin menghentikanku hanya dengan formasi. Ye Chen Feng berjubah putih melirik Istana Pedang Kijue yang diselimuti oleh formasi yang kuat dan terisolasi dari seluruh dunia. Dia mengungkapkan senyum dingin. Alasan mengapa dia datang ke Istana Pedang Kijue adalah karena embryo dao primitifnya telah melahap tanah leluhur dari dua Sekte dan satu klan, dan berada di ambang kehancuran. Jika dia membiarkan embryo dao primitifnya melahap tanah leluhur lain yang kuat, kemungkinan besar itu akan menembus ke alam leluhur Dao Bintang 5. Setelah embryo primitif dao menerobos, kecakapan pertempurannya akan sangat ditingkatkan. Serangga penelan ruang, hancurkan pembatasan ruang ini. Ye Chen Feng memanggil spes swallower bug dan memerintahkan dengan keras. Itu mudah. Meskipun formasi pembatasan Istana Pedang Kijue sangat kuat, itu tidak sulit bagi bug penelan ruang. Itu membuka mulutnya penuh taring dan melahap formasi pembatasan. Segera, celah terbentuk di formasi pembatasan. Suara mendesing. Dengan sekejap, Ye Chen Feng melewati celah di segel dan memasuki pegunungan tujuh ekstrim yang indah. Istana Pedang Kijue benar-benar tahu bagaimana menemukan tempat. Ada begitu banyak urat langit di tujuh pegunungan ekstrim. Ye Chen Feng menaiki tangga batu dan berjalan ke Seven Extremest Mountains. Dia merasaki spiritual di tujuh pegunungan ekstrim sangat kaya dan ada banyak vena langit yang kuat. Vegetasi di tujuh pegunungan ekstrim juga lebih tebal dan lebih tua dari dunia luar. Berhenti! Kamu siapa? Bagaimana kamu bisa masuk? Saat Ye Chen Feng menikmati pemandangan indah di kedua sisi jalan kuno dan mendaki tujuh pegunungan ekstrim, sebuah suara marah masuk ke telinganya. Pada saat berikutnya, tiga murid Istana Pedang Kijue dengan pakaian seni bela diri hitam dan memegang pedang panjang yang tajam muncul. Mereka menghentikan Ye Chen Feng dan menanyainya dengan sengit. Tentu saja aku masuk. Ye Chen Feng mengangkat kepalanya sedikit dan menatap ke tiga murid Istana Pedang Kijue dan berkata sambil tersenyum. Omong kosong, Istana Pedang Kijue kita berada di bawah formasi pembatasan. Bagaimana kamu bisa masuk? Seorang murid tinggi dari Istana Pedang Kijue memarahi dengan keras. Kalau begitu, beri tahu aku bagaimana aku bisa masuk. Senyum di wajah Ye Chen Feng menjadi lebih lebar. Saya tidak peduli bagaimana Anda masuk, tetapi Istana Pedang Kijue saya bukanlah tempat bagi Anda untuk berperilaku kejam. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, menyerahlah. Jika tidak, jangan salahkan kami karena membunuh Anda. Murid yang lebih tinggi memperingatkan dengan dingin. Menyerah, Ye Chen Feng berkata dengan acu tak acu, Baiklah, aku akan berdiri di sini. Datang dan tangkap aku. Bagus, bagus, bagus. Mari kita lihat apakah kamu masih begitu sombong setelah kami menangkapmu. Saat mereka berbicara, ketiga murid Istana Pedang Kijue hendak menangkap Ye Chen Feng. Namun, ketika tangan mereka menyentuh tubuh Ye Chen Feng, mereka dipantulkan kembali seolah-olah tersengat listrik. Ye Chen Feng tidak ingin terjerat dengan mereka bertiga. Dia terus menaiki tangga batu dengan tangan di belakang punggung dan menikmati pemandangan indah pegunungan tujuh ekstrim. Beraninya kamu, kemana kamu pikir kamu akan pergi. Murid tinggi dari Istana Pedang Kijue meraum dengan marah. Dia menggunakan gerakan pedang yang sangat kuat dan menusuk ke arah punggung Ye Chen Feng. Namun, ketika longswe tajam di tangannya menusuk punggung Ye Chen Feng, dia merasa seolah-olah sedang menusuk besi hitam. Tidak hanya dia tidak dapat menembus punggung Ye Chen Feng, kekuatan pantulan yang kuat ditransmisikan ke lengannya, menyebabkan lengannya mati rasa. Dia hampir kehilangan cengkramannya pada pedang panjang di tangannya. Saat dia menolak untuk menyerah dan terus menyerang, pusing yang kuat meledak ke laut jiwa, menghancurkan jiwanya dan membunuhnya di tempat. Ye Chen Feng bisa mentolerir ketidaktahuannya, tapi dia tidak akan membiarkan dia berulang kali menyinggung perasaannya. Setelah menggunakan teknik pusing untuk membunuh murid jangkung itu, Ye Chen Feng tidak berhenti. Di bawah tatapan ketakutan kedua murid itu, dia terus berjalan menuju Istana Pedang Kijue. Serangan musuh, serangan musuh. Hanya ketika Ye Chen Feng jauh, kedua murid itu berani bernapas. Mereka mengulurkan tangan gemetar mereka dan mengeluarkan manik-manik komunikasi mereka untuk mengirim pesan kepada para tetua Istana Pedang Kijue. Segera, seluruh Istana Pedang Kijue jatuh ke dalam kekacauan. Formasi yang kuat muncul dalam kehampaan dan mengunci Ye Chen Feng yang perlahan naik seolah sedang berjalan-jalan. Sekitar dua jam kemudian, Ye Chen Feng selesai menikmati pemandangan indah pegunungan tujuh ekstrim. Keadaan pikirannya telah ditempa. Seperti pedang terhunus, dia langsung terbang ke udara dan merobek formasi yang terkunci padanya. Seperti makhluk surgawi, dia muncul di luar Istana Pedang Kijue di puncak tujuh pegunungan ekstrim. Saya minta maaf karena membuat semua orang menunggu. Ye Chen Feng tersenyum tipis ketika dia melihat banyak ahli Istana Tujuh Pedang Absolut yang berdiri di luar gerbang Istana Tujuh Pedang Absolut, menatapnya dengan aura begelombang seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Kamu adalah Ye Chen Feng. Meskipun para ahli Istana Pedang Kijue belum pernah melihat Ye Chen Feng sebelumnya, tidak banyak orang yang berani menimbulkan masalah di Istana Pedang Kijue. Ye Chen Feng adalah yang paling mungkin. Ya, ini aku. Ye Chen Feng menganggup dan mengaku terus terang. Kamu Chen Feng, kamu membunuh tetua agung Istana Pedang Kijueku dan lebih dari 20 orang Istana Pedang Kijueku. Sekarang, kamu telah datang ke Istana Pedang Kijueku untuk menimbulkan masalah. Apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Ya, Istana Pedang Kijue kami bukan penurut. Kamu tidak bisa mencubit kami sesukamu. Kamu berani datang ke Istana Pedang Kijue kami. Kami akan memastikan kamu tidak kembali. Para ahli Istana Pedang Kijue dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Apakah kalian semua sudah selesai? Menghadapi tuduhan orang banyak, Ye Chen Feng tetap tidak bergerak dengan tangan di belakang punggungnya. Jika ya, maka berkumpullah. Ini akan menghemat lebih banyak waktu. 1893 Kamu Chen Feng, jika kamu mundur sekarang, permusuhan antara Istana Pedang Kijue dan kamu akan dihapuskan. Bagaimana dengan itu? Saat sosok perkasa dari Istana Pedang Kijue akan meledak dari kesombongan Ye Chen Feng, suara yang dalam dan tajam terdengar di Istana Pedang Kijue. Pada saat berikutnya, ratusan ahli Istana Pedang Kijue yang mengincar dengan tamak secara otomatis membuka jalan. Master Istana dari Istana Pedang Kijue, Jue Wuking, yang mengenakan jubah hitam dan memiliki sosok tinggi dan lurus seperti pedang tajam, berjalan dengan ketajaman yang tak tertandingi. Mundur Meskipun aura Jue Wuking sangat menakutkan dan telah mencapai tingkat leluhur dao bintang 5, tidak ada jejak kepanikan di wajah Ye Chen Feng. Karena aku di sini, apakah kamu pikir aku akan mundur karena kamu? Ye Chen Feng, aku tidak tahu dari mana asalmu, tetapi Istana Pedang Kijue bisa menjadi kepala dari tiga istana di wilayah pedang. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu guncang sendiri. Mata keruh Jue Wuking memancarkan sinar cahaya. Dia menatap Ye Chen Feng dan berkata, saya menyarankan Anda untuk tidak menyakiti diri sendiri karena kesombongan Anda. Maaf, saya tidak percaya pada ajaran sesat. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir saya bisa menghancurkan Istana Pedang Kijue Anda. Seorang lelaki tua dewa bintang 6 dewa memelototi Ye Chen Feng dan meraung dengan kemarahan yang benar, Tuan Asgard, jangan bicara omong kosong dengan bajingan kecil ini. Setelah saya menangkapnya, saya akan memotong dagingnya sepotong demi sepotong. Mari kita lihat apakah dia akan tetap keras kepala. Alasan mengapa dia sangat membenci Ye Chen Feng adalah karena di antara 20 atau lebih ahli Istana Pedang Kijue yang dibunuh oleh Ye Chen Feng, salah satunya adalah kakak laki-lakinya, yang juga merupakan pilarnya. Sekarang kakak laki-lakinya telah meninggal, posisinya di Istana Pedang Kijue sangat terpengaruh. Ini membuatnya ingin memakan daging Ye Chen Feng dan meminum darah Ye Chen Feng. Tangkap aku, murid Ye Chen Feng menyusut menjadi lubang kecil yang paling berbahaya. Dia memandang lelaki tua yang meraung itu dan berkata, kamu tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Saat dia berbicara, kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang kuat meletus dari pikirannya, membentuk rasa pusing yang mengerikan. Itu seperti palu berat yang menghantam lautan jiwanya. Uh! Jiwa lelaki tua itu bergetar. Dia langsung dihancurkan oleh rasa pusing yang mengerikan. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Tubuhnya bergoyang dan jatuh ke genangan darah. Dia menghembuskan nafas terakhirnya. Kamu Chen Feng, kamu berani membunuh yang maha kuasa dari tujuh istana pedang absolut di depanku. Ekspresi Jue Wu Qing tenggelam. Matanya yang keru mengeluarkan kilatan pembunuh yang tak ada habisnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Hef! Seekor semut berani menyinggung perasaanku. Bukankah aku harus menginjaknya sampai mati? Ye Chen Feng dengan dingin mendengus dan berkata tanpa mundur. Tuan Istana, Ye Chen Feng ini terlalu arogan. Tuan Istana, tolong ambil tindakan dan tangkap dia. Sebagai kepala dari tiga istana di domain pedang, Istana tujuh pedang absolut tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Satu demi satu, para ahli Istana tujuh pedang absolut yang angkuh dan sombong meraung dalam kemarahan yang tak terkendali. Berdengung, berdengung, berdengung. Mata tajam Ye Chen Feng menyapu tiga maha kuasa dari tujuh istana pedang absolut yang paling arogan. Kekuatan jiwa dalam pikirannya meletus lagi, membentuk teknik pusing. Itu menabrak lautan jiwa mereka, menghancurkan jiwa mereka dan membunuh mereka. Ye Chen Feng berdiri diam dan membunuh empat maha kuasa dari tujuh istana pedang absolut. Yang lain sangat ketakutan sehingga mereka menutup mata dan mundur. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka memandangnya. Sekarang, siapa yang berani memarahiku? Ye Chen Feng melirik maha kuasa dari Istana tujuh pedang absolut yang wajahnya memerah. Mereka marah tetapi tidak berani berbicara saat dia menanyai mereka dengan sikap sombong. Kamu Chen Feng, kamu memang mampu. Aku akan menunggumu di Istana tujuh pedang absolut. Jue Wu Qing juga sangat takut dengan metode Ye Chen Feng. Dia takut dia akan memulai pembantaian. Karena itu, dia memimpin para ahli cemberut dari Istana tujuh pedang absolut dan mundur ke Istana tujuh pedang absolut. Kamu ingin menggunakan nadi leluhur dari Istana tujuh pedang absolut untuk berurusan denganku. Ye Chen Feng menebak niat Jue Wu Qing, tapi dia tidak takut. Dia bahkan mengambil langkah dan melewati pintu mega Istana tujuh pedang absolut. Dia berjalan ke Istana tujuh pedang absolut yang telah berdiri tegak di domain pedang selama puluhan juta tahun. Berdengung, berdengung, berdengung. Saat Ye Chen Feng berjalan ke Istana tujuh pedang absolut, diagram pedang misterius tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Itu terjalin dengan ribuan sinar pedang yang sangat tajam dan menyerangnya. Jue Wu Qing, jangan gunakan trik tanpa rasa takut seperti itu. Tidak ada gunanya melawanku. Pikiran Ye Chen Feng bergerak saat jiwa pedang leluhurnya terbang keluar dari lautan jiwanya. Seperti sambaran petir hitam, itu membombardir diagram pedang misterius. Pedang menembus diagram pedang misterius dan menghancurkan pola dao dalam diagram pedang, mematahkan diagram pedang. Setelah memecahkan diagram pedang, Ye Chen Feng terus berjalan ke Istana tujuh pedang absolut. Tidak lama kemudian, dia kembali diserang oleh diagram pedang misterius. Meskipun diagram pedang yang terukir di Istana Pedang Kijue sangat kuat, mereka tidak dapat menembus pertahanan baju besi leluhur Ye Chen Feng. Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang leluhurnya untuk menerobos diagram, sampai mereka tiba di bagian terdalam Istana Pedang Kijue. Ada ola megah dengan 108 pedang batu berdiri di depannya. Tepat di atas ola ini, ada diagram pedang mengambang yang perlahan mengambang. Niat pedang yang kuat bocor keluar dari diagram pedang dan menyatu dengan Jue Wu Qing, yang berdiri di bawah diagram pedang seperti Raja Pedang. Kamu Chen Feng, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Jue Wu Qing menatap Ye Chen Feng dengan tatapan tajam dan memperingatkannya dengan dingin. Alasan mengapa dia berulang kali mencoba membujuk Ye Chen Feng adalah karena dia memiliki keraguan tentang Ye Chen Feng. Dia tidak ingin bertarung sampai mati bersamanya. Jue Wu Qing, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan tetap tidak tergerak. Ayo, ayo bertarung. Jangan buang waktu lagi. Baiklah, baiklah, baiklah. Jue Wu Qing melihat bahwa pertempuran tidak dapat dihindari dan tidak membuang waktu lagi. Dia berteriak, pedang, ayo. Berdengung, berdengung, berdengung. Seluruh tanah bergetar dan retak terbuka. Pedang emas mempesona yang diukir dengan rune kuno terbang keluar dari tanah. Seekor naga emas berenang di sekitar tubuh pedang, dan gagangnya menyelaukan seperti matahari. Pedang leluhur kelas menengah. Aku tidak menyangka istana pedang Qiyumu memiliki fondasi seperti itu. Ye Chen Feng merasa bahwa kekuatan pedang emas istana pedang Qijue berada di atas pedang abadi terbang. Namun, dia tidak takut. Jiwa pedang leluhur sudah cukup untuk menutupi perbedaan kekuatan. Ye Chen Feng, saya ingin melihat apa yang Anda andalkan untuk memprovokasi istana pedang Qijue saya. Saat dia mengatakan itu, Jue Wuking menyatu dengan diagram pedang yang berputar perlahan dan menebas Ye Chen Feng. Seluruh ruang bergetar hebat saat pedang menebas. Sinar pedang yang menakutkan meninggalkan bekas pedang panjang di angkasa saat menebas ke arah Ye Chen Feng. Jue Wuking memang layak menjadi penguasa istana dari istana pedang Qijue. Kekuatannya memang mengerikan. Merasakan kekuatan pedang Jue Wuking, Ye Chen Feng tidak menerimanya secara langsung. Dia mengeksekusi langkah pedangnya dan langsung berubah menjadi beberapa bayangan setelah dia menghindari pedang yang mengejutkan itu. Kamu Chen Feng? Bukankah kamu sangat kuat? Kenapa kamu masih mengelak? Melihat Ye Chen Feng menghindari serangannya, hati Jue Wuking menjadi tenang saat dia mengejek dengan keras. Pakar maha kuasa dari istana pedang Qijue yang bersembunyi di istana emas menambahkan kata-kata yang lebih jahat saat dia mengejek Ye Chen Feng karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jangan khawatir, ini hanya pemanasan. Ye Chen Feng dengan sengaja meregangkan punggungnya dan menghangatkan tubuhnya. Baiklah, baiklah, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa begitu keras kepala. Wajah Jue Wuking tenggelam saat dia terus menyerang Ye Chen Feng dengan ganas dengan pedang emasnya. Angin pedang yang cepat dan ganas menyapu langit dan menutup semua ruang penghindaran Ye Chen Feng. 1894. Pengapian Garis Darah Primordial. Life Soul Technique, umur 20 ribu tahun terbakar. Aura pembunuh Jue Wuking melonjak ke depan. Ye Chen Feng tidak ragu-ragu dan dengan tegas menyalakan pengapian garis darah primordial dan umur 10 ribu tahun, langsung meningkatkan kekuatannya ke tingkat leluhur Dao Bintang 4. Dia telah menggunakan teknik jiwa kehidupan karena dia telah menjarah gudang harta karun dari dua sekte dan satu klan selama jutaan tahun. Dia telah memperoleh 15 buah yang mengandung energi kehidupan yang kuat. Masing-masing buah ini dapat memulihkan umur 20 ribu tahun, yang cukup baginya untuk menggunakan teknik jiwa kehidupan tanpa rasa takut. Adapun Fathian Su, Shen Daok Su, dan yang lainnya, mereka adalah kartu trufnya untuk berurusan dengan Dewa Pedang. Kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak ingin mengekspos mereka terlebih dahulu untuk menghindari mengkhawatirkan klan langit ilahi, yang memiliki alam dewa kosong yang maha kuasa. Setelah kekuatannya meroket ke tingkat leluhur Dao Bintang 4, kekuatan fisik Ye Chen Feng telah mencapai 2 triliun jin. Kekuatan tempurnya telah meningkat lebih dari 100 kali lipat. Ledakan. Ye Chen Feng mencengkeram pedang penyegel iblis dengan erat. Setelah bergabung dengan jiwa pedang leluhurnya, dia merobek angin pedang yang sangat tajam dan bertabrakan dengan pedang emas merciles. Dampak mengerikan itu langsung merobek celah terbuka di angkasa. Apa, Ye Chen Feng itu benar-benar memblokir serangan Palace Master? Orang ini sangat kuat. Meskipun Jue Wuking belum memasuki aula pedang surgawi, kekuatan tempurnya jauh melampaui empat utusan pedang besar dan sebanding dengan tiga pedang agung yang mulia. Sangat sedikit orang yang bisa mengalahkannya secara langsung. Baiklah, pemanasan selesai. Meskipun kekuatan tempur Ye Chen Feng saat ini masih tidak sebaik Jue Wuking, kekuatan 2 triliun jinnya membuat perbedaan. Ye Chen Feng percaya bahwa dengan kekuatan fisiknya yang menakutkan, dia dapat menghancurkan Jue Wuking, yang merupakan leluhur Dao Bintang 5. Suara mendesing. Suara yang menusuk telinga menembus udara. Ye Chen Feng meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan langsung berubah menjadi beberapa bayangan, menyerang Jue Wuking dengan kecepatan kilat. Menghadapi serangan secepat kilat Ye Chen Feng, Jue Wuking yang kuat dan berpengalaman tidak panik. Dia memegang pedang emas di tangannya dan melakukan serangan balik dengan seluruh kekuatannya, bertarung sengit dengan Ye Chen Feng di Istana Tujuh Pedang Absolut. Tujuh Penghancuran Pedang Mutlak Setelah dengan paksa menerobos serangan seperti air pasang Ye Chen Feng, Hairless melompat tinggi ke udara dan menebas tujuh kali dalam sekejap. Kekuatan tujuh serangan pedang mematikan Jue Wuking bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Jue Yanlong. Ketujuh Pedang Menebas berubah menjadi tujuh gunung pedang yang mengjulang tinggi. Niat pedang yang menakutkan melonjak ke arah Ye Chen Feng seperti longsoran salju, menekannya sampai dia tidak bisa bernapas. Tiga ribu tinju pengubah dewa. Tujuh gunung pedang bergegas mendekat. Ye Chen Feng melemparkan Flying Celestial Swat tinggi-tinggi di udara dan meninju dengan kedua tinjunya pada saat bersamaan. Dalam sekejap, lebih dari dua ribu tinju ilahi yang tak terkalahkan dilepaskan. Seperti hujan meteor, mereka bertabrakan dengan tujuh gunung pedang di udara. Bum-bum-bum. Serangkaian ledakan terdengar di kehampaan. Begitu dua gerakan pembunuh itu bertabrakan, tolakan yang kuat menyebabkan gelombang besar melonjak di udara. Meskipun seluruh tujuh istana pedang absolut diselimuti oleh beberapa lapisan batasan yang kuat, itu masih tidak dapat menahan kekuatan penghancur yang disebabkan oleh tabrakan dari dua jurus pembunuh. Itu dipenuhi dengan retakan yang saling silang, dan seluruh istana tujuh pedang absolut bergetar. Meskipun tujuh pedang penghancur tertinggi Jue Wuking sangat kuat, tiga ribu tinju pengubah dewa Ye Chen Feng adalah kekuatan mistik tertinggi. Selain itu, dia telah menggabungkan kekuatannya mendekati satu triliun kilogram, dan secara paksa menghancurkan tujuh gunung pedang. Apa? Jue Wuking sangat terkejut saat Ye Chen Feng menghancurkan tujuh serangan pedang mematikan. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng memiliki kemampuan seperti itu. Dia bahkan lebih terkejut dengan kekuatan tiga ribu tinju pengubah dewa. Mungkinkah pancaran tinju yang baru saja dia keluarkan adalah kemampuan ilahi tertinggi? Kekuatan serangan tujuh pedang mematikan hampir mencapai puncak kemampuan ilahi tertinggi. Hanya kemampuan ilahi tertinggi yang dapat menghancurkan tujuh serangan pedang mematikan secara langsung. Siapa dia? Bagaimana dia tahu kemampuan ilahi tertinggi? Jue Wuking merasa identitas Ye Chen Feng tidak sederhana. Penampilannya mungkin menyebabkan perubahan besar di SWOT domain. Kitab Suci Pedang Ethereal, Pedang Dao Besar Ethereal. Ye Chen Feng telah mengolah pedang dao ke tingkat yang sangat tinggi. Setiap gerakan pedang di tangannya bisa berubah menjadi sesuatu yang ajaib. Dengan tebasan, empat diagram dao leluhur menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi sungai panjang bayangan pedang dao besar. Pedang membelah ruang yang kacau dan menebas ke arah Jue Wuking. Ketika Jue Wuking mematahkan pedang Ethereal Grid Dao dengan kekuatan absolutnya, Ye Chen Feng terus melakukan gerakan pedang yang telah dia pahami sebelumnya dan melancarkan serangan sengit ke Jue Wuking. Pedang tiga kaki tanpa batas. Gu Jiange, bulan cerah jantung pedang. Tebasan pedang horizontal. Serangan Ye Chen Feng semakin sengit. Aliran gerakan yang tak ada habisnya mengejutkan Jue Wuking. Namun, Jue Wuking telah mengembangkan pedang dao selama hampir satu juta tahun. Penguasaannya atas pedang dao telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Selain kekuatannya yang menakutkan, serangan terus-menerus Ye Chen Feng tidak menyakitinya. Arrai pedang alam semesta. Tidak dapat menekan serangan Jue Wuking, Ye Chen Feng segera mengubah langkahnya. Dia memanggil enam ratus pedang semesta. Setelah pembantaian dan penjarahan awal, Ye Chen Feng memperoleh seratus sepuluh pedang setengah leluhur dan lebih dari lima ratus pedang suci penusuk langit kelas tertinggi. Mereka sangat meningkatkan kekuatan arrai pedang semesta. Memotong. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengendalikan enam ratus pedang kiankun dan menggabungkannya menjadi satu, membentuk pedang kiankun besar yang panjangnya puluhan kaki. Swat wheel mengalir seperti air terjun saat menebas ke arah Jue Wuking. 7 Kematian Melanggar Semua Hukum Saat pedang semesta besar menebas ke arahnya, Jue Wuking segera menggunakan teknik yang dapat melanggar semua hukum dan secara paksa menghancurkan pedang semesta yang besar. Namun, saat dia menghancurkan pedang raksasa kiankun, mata naga leluhur terbelah di dahi Ye Chen Feng. Itu menembakkan seberkas cahaya yang menembus ruang yang kacau dan menyerang Jue Wuking, yang ekspresinya sedikit berubah. Dia merasakan rasa bahaya yang kuat dan bertahan dengan sekuat tenaga. Kekuatan ofensif mata naga leluhur sebanding dengan artefak leluhur kelas tertinggi. Di bawah serangan penuh, pertahanan Jue Wuking langsung hancur. Mata naga leluhur yang menakutkan dengan kejam menyerang tubuhnya, menembus baju sirah leluhurnya dan melukainya. Tidak bagus, penguasa istana terluka. Melihat Jue Wuking jatuh dari langit dan dipenuhi luka, hati maha kuasa istana pedang tujuh kematian langsung tenggelam ke dasar. Di mata mereka, Jue Wuking seperti dewa. Jika Jue Wuking dikalahkan, konsekuensinya akan terlalu parah. Istana pedang tujuh kematian mungkin benar-benar diratakan oleh Ye Chen Feng. Mata naga leluhur, terus serang. Setelah membakar darah primordialnya, Ye Chen Feng memiliki kekuatan leluhur yang tak terbatas. Dia bisa terus mengendalikan mata naga leluhur untuk menyerang. Setelah mengalami teror mata naga leluhur, Jue Wuking tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia terus-menerus menggunakan teknik gerakan yang tidak dapat diprediksi dan mengelak dengan sekuat tenaga. Jue Wuking, bukankah kamu sangat kuat? Kenapa kamu masih menghindar? Ye Chen Feng meniru nada Jue Wuking dan mengejeknya. Jue Wuking sangat marah hingga giginya gatal dan paru-parunya akan meledak. Kamu Chen Feng, jangan sombong. Aku tidak percaya kamu bisa mengendalikan mata vertikal itu untuk menyerang tanpa henti. Semakin kuat artefak leluhur, semakin besar konsumsinya. Jue Wuking tidak percaya bahwa Ye Chen Feng dapat terus mengendalikan mata naga leluhur untuk menyerang. Jue Wuking, aku tidak menyangka kamu menjadi katak di dasar sumur. Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit penghinaan dan berkata, kamu bisa menghitung berapa lama aku bisa bertahan. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng terus mengendalikan kekuatan leluhur yang kuat dan menggabungkannya ke dalam mata naga leluhur. Dia mengendalikan mata naga leluhur untuk menyerang terus-menerus. Dia mengejar Jue Wuking, yang dalam keadaan menyesal, di depan mata semua orang. Sepuluh napas, dua puluh napas, setengah waktu dupa, waktu satu dupa, satu jam. Ye Chen Feng seperti mesin yang tidak pernah mengenal kelelahan. Dia mengendalikan mata naga leluhur untuk menyerang terus-menerus dan menggunakan kemampuan kecepatannya. Bahkan Jue Wuking, yang selalu mengelak, agak kelelahan. Namun, dia masih bersemangat dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Orang aneh macam apa dia? 1895. Diagram Pedang, Serang Melihat bahwa dia tidak bisa menghindari serangan mata naga leluhur, Jue Wuking segera mengendalikan diagram pedang yang penuh retakan untuk turun. Itu berubah menjadi puluhan ribu pancaran pedang dan menyerang Ye Chen Feng. Formasi Pedang Kosmos, Blokir Diagram Pedang Menyerang Ye Chen Feng segera mengendalikan 600 pedang kosmos untuk membentuk diagram pedang kosmos di atas kepalanya, menghalangi serangan diagram pedang. Kemudian, Ye Chen Feng menyatu dengan Flying Immortal Sword dan menebas Jue Wuking dengan Souless Sword. Saat pedang menebas, bayangan pedang hitam yang menakutkan membubung ke langit. Aura pedang yang menakutkan sepertinya ingin membelah langit dan bumi. Dalam sekejap, langit dan bumi menjadi gelap gulita. Semua cahaya dimakan oleh pancaran pedang hitam. Seolah-olah pedang ilahi yang tak terkalahkan ini adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Off! Kecepatan serangan Souless Sword terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga Jue Wuking tidak bisa menghindarinya. Pedang itu tanpa ampun menebas tubuhnya, meninggalkan sejumlah besar darah di udara saat dia dikirim terbang. Dikalahkan, Tuan Istana benar-benar dikalahkan. Melihat tubuh Jue Wuking hampir terbelah oleh Ye Chen Feng, hati para ahli Istana Pedang Kijue jatuh ke dasar. Banyak dari mereka yang panik. Kamu Chen Feng, ikut aku jika kamu punya nyali. Dengan lukanya yang serius, Jue Wuking tidak berani bertarung dengan Ye Chen Feng lagi. Dia terbang menuju nadi leluhur Istana Pedang Kijue dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia ingin meminjam kekuatan nadi leluhur untuk membunuh Ye Chen Feng. Kenapa aku tidak berani? Ye Chen Feng menebak niat Jue Wuking. Dia datang ke Istana Pedang Kijue untuk tanah leluhur. Dia mengikuti Jue Wuking dan tiba di nadi leluhur Istana Pedang Kijue. Itu adalah lembah yang dalam tempat pohon-pohon kuno tumbuh. Sungguh nadi leluhur yang kuat. Istana Pedang Kijue memang pemimpin dari tiga istana pedang besar di domain pedang, kedua setelah Istana Pedang Surgawi. Vena leluhur di sini jauh lebih kuat daripada tiga sekte. Merasakan kekuatan nadi leluhur Istana Pedang Kijue, Ye Chen Feng tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang. Dia segera memanggil dua embryo primitif dan menyuruh mereka masuk ke tanah leluhur yang kokoh membuluh darah leluhur. Tidak baik. Melihat tindakan kedua embryo itu, ekspresi Jue Wuking sedikit berubah. Dia segera mengerahkan kekuatan leluhur untuk menyerang kedua embryo tersebut, ingin menghancurkannya. Namun, embryo dao primitif adalah batu pertama alam semesta. Setelah bertahun-tahun evolusi yang tak terhitung jumlahnya, itu tidak bisa dihancurkan. Bahkan kekuatan leluhur dari Istana Tujuh Pedang Absolut tidak dapat menghancurkannya. Kamu Chen Feng, apa yang kamu coba lakukan? Merasa bahwa kekuatan pembuluh darah leluhur terus terkuras, Jue Wuking yang terluka parah menjadi panik. Jika Istana Pedang Kijue kehilangan kekuatan pembuluh darah leluhur, bahkan jika mereka bisa membunuh Ye Chen Feng pada akhirnya, mereka akan menderita kerugian yang tak terukur. Status Istana Pedang Kijue akan anjlok. Tentu saja aku akan melahapna di leluhur Istana Pedang Kiyomu. Ye Chen Feng tidak terburu-buru untuk bergerak. Kamu Chen Feng, jika kamu berhenti sekarang, aku bersedia memberimu artefak leluhur. Dia tidak bisa menang, dan tanah leluhurnya, yang paling diandalkan, sedang dilahap. Ini membuat Jue Wuking panik, dan dia berteriak keras. Artefak leluhur, saya tidak kekurangan itu. Dua otak anak pemakan jiwa akan segera dapat mengendalikan Grim Reaper. Setelah Grim Reaper dikendalikan, sepuluh artefak leluhur yang menekannya akan menjadi milik Ye Chen Feng. Oleh karena itu, artefak leluhur yang sangat berharga di mata para ahli alam leluhur biasa tidak menarik bagi Ye Chen Feng. Sekarang, satu-satunya hal yang dapat menarik Ye Chen Feng adalah artefak leluhur kelas tertinggi dan artefak Void God legendaris yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kamu Chen Feng, kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan Seven Sword Palace milikku. Jue Wuking meraung dengan marah sambil mengendalikan kekuatan pembuluh darah leluhur untuk melebur ke dalam tubuhnya untuk menekan luka-lukanya. Bukankah kita sudah bertarung sampai mati? kata Ye Chen Feng dalam diam. Anda. Jue Wuking sangat marah pada Ye Chen Feng sehingga dia berharap bisa memotongnya menjadi ribuan bagian. Kamu Chen Feng, apa yang ingin kamu lepaskan dari Istana Pedang Tujuh Absolutku? Merasakan bahwa pembuluh darah leluhur tidak dapat menghancurkan dua embryo dao primitif dan bahwa kecepatan kekuatan pembuluh darah leluhur tidak dapat dikendalikan, Jue Wuking tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Sangat sederhana. Jangan memprovokasi saya lagi dan biarkan saya melahap nadi leluhur Istana Pedang Tujuh Absolut Anda. Lalu, saya akan pergi. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Pergi ke neraka. Jue Wuking tidak bisa lagi mengendalikan amarah di hatinya dan menyerang Ye Chen Feng dengan kekuatan pembuluh darah leluhur yang kuat. Di bawah serangannya yang ganas, kekuatan gelombang nadi leluhur menyembur keluar dari tubuhnya dan membentuk gelombang besar di belakangnya yang sepertinya ingin menghancurkan kubah langit. Dao kontrol peralatan, sabit kematian, tebas. Jue Wuking mengendalikan aura leluhur yang kuat untuk menyerang. Ye Chen Feng segera mengeksekusi Dao of Equipment Control dan menebas deatskite. Weng! Di bawah aktifasi manipulasi peralatan Dao, puluhan ribu rune leluhur di deatskite menjadi hidup. Deatskite yang menakutkan berubah menjadi bulan sabit, seperti bulan hitam iblis. Dengan satu tebasan, itu memotong kekuatan leluhur yang tak ada habisnya dan menebas hairless, yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Chi! Jue Wuking tidak bisa mengelak tepat waktu dan lengannya dipotong oleh deatskite. Kekuatan kematian yang mengerikan secara langsung memotong lengan dan separuh tubuhnya yang terputus menjadi beberapa bagian. Dia jatuh ke tanah leluhur dengan ratapan. Artefak leluhur tingkat sup tertinggi. Kamu benar-benar memiliki artefak leluhur tingkat tertinggi. Merasakan kekuatan penghancur deatskite, Jue Wuking, yang terluka parah dan telah mengkonsumsi beberapa ramuan leluhur yang berharga, menunjukkan ekspresi ngeri. Penampilan seperti apa itu? Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa mata naga leluhur juga merupakan artefak leluhur kelas atas? Ye Chen Feng memberi Jue Wuking tatapan penuh arti dan berkata dalam hatinya. Jue Wuking, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Jika tidak, biarkan aku mengantarmu. Ye Chen Feng menatap Jue Wuking yang terluka parah dan berkata dengan kejam. Jangan sakiti Tuan Istana, kami bersedia menukar hidup kami dengan Tuan Istana. Jue Wuking memiliki posisi tinggi di Istana Pedang Kijue dan merupakan pilar spiritual Istana Pedang Kijue. Melihat bahwa dia dalam bahaya, maha kuasa dari Istana Pedang Kijue mengabaikan bahaya dan terbang, melindungi Jue Wuking. Minggir, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jue Wuking, yang sangat lemah setelah menggunakan ramuan leluhur untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak dengan paksa, memerintahkan dengan keras. Tuan Asger, cepat tinggalkan tempat ini. Kami akan membantumu menghentikannya. Maha kuasa dari Tujuh Istana Pedang Absolut tidak pergi dan siap untuk mati. Junior, berhenti. Saat Ye Chen Feng merasakan semangat Istana Tujuh Pedang Absolut dan sedang mempertimbangkan apakah akan mengampuni nyawa Jue Wuking, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Pada saat berikutnya, peti mati batu besar terbang keluar dari tanah terlarang dari Istana Tujuh Pedang Absolut. Ketika peti mati batu dibuka, seorang lelaki tua berjubah linen dengan rambut seputih salju dengan santai tersampir di bahunya berjalan keluar dari peti mati batu. Wajahnya dipenuhi kerutan dan flek hitam. Maha kuasa dari Istana Tujuh Pedang Absolut, yang putus asa, mengungkapkan ekspresi tidak percaya ketika mereka melihat lelaki tua berjubah linen ini. Mereka semua berlutut di tanah dengan air mata mengalir di wajah mereka. 1896. Leluhur Dao Bintang Lima Puncak Merasakan aura menakutkan yang memancar dari Patriark Seven Absolutes, Ye Chen Feng segera menebak bahwa dia adalah leluhur Dao Bintang Lima Puncak dan hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam leluhur Dao Bintang Enam. Junior, berhenti. Berhenti melahap pembuluh darah leluhur Tujuh Pedang Absolutku. Patriark Tujuh Absolut, yang memiliki satu kaki di alam leluhur Dao Bintang Enam dan kaki lainnya di gerbang neraka, berkata dengan suara rendah. Jika bukan karena Istana Tujuh Pedang Absolut berada di ambang kematian dan memalsukan kematiannya, Patriark Tujuh Absolut, yang telah mengasingkan diri selama puluhan ribu tahun, tidak akan pernah keluar. Dengan kondisi fisiknya saat ini, dia akan mati karena usia tua jika dia tidak bisa mengambil langkah terakhir itu. Bagaimana jika aku tidak setuju? Dua embryo Dao Primitif, yang terus-menerus melahap pembuluh darah leluhur, hendak menerobos. Ye Chen Feng tidak akan pernah mundur. Hei, Junior, kenapa kamu harus begitu sombong? Patriark Tujuh Absolut menghela nafas pelan dan memanggil harta Istana Tujuh Pedang Absolut, Pedang Emas, ke tangannya. Patriark, tolong ambil tindakan dan bunuh musuh yang menyerang. Patriark Tujuh Absolut telah mengejutkan seluruh domain pedang puluhan ribu tahun yang lalu. Bahkan tiga supremasi Istana Pedang Surgawi bukanlah tandingannya. Namun, puluhan ribu tahun kemudian, para ahli Istana Tujuh Pedang Absolut tidak tahu seberapa kuat dia, tetapi menurut mereka, membunuh Ye Chen Feng seharusnya tidak menjadi masalah besar. Namun, Ye Chen Feng, yang memiliki otak pemakan dewa, dapat dengan jelas merasakan kondisi fisik Tujuh Absolut Patriark. Meskipun Patriark Seven Absolut sangat menakutkan, kondisi fisiknya saat ini membuatnya tidak mungkin untuk menyerang dalam jangka waktu yang lama. Begitu pertempuran sengit terjadi, vitalitasnya akan terus terkuras, dan dia akan segera mati karena usia tua. Ini juga alasan mengapa leluhur Tua Kijue belum menyerang Ye Chen Feng. Junior, apakah kamu benar-benar memikirkan ini? Jika aku menyerang, kemungkinan kamu mati sangat tinggi. Patriark Tujuh Absolut tidak ingin mati. Kalau tidak, dia tidak akan menanggung kesepian dan bekerja sangat keras untuk menjadi leluhur Dao Bintang 6. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Mari kita tidak berbicara tentang puncak kekuatan leluhur Dao Bintang 5 Anda. Bahkan jika Anda menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 6, Anda masih tidak dapat membunuh saya. Anda dapat mencoba jika tidak percaya saya. Junior, apakah kamu begitu percaya diri? Tujuh Pamungkas Leluhur Tua mengerutkan alisnya dengan erat. Meskipun bakat dan kekuatan Ye Chen Feng adalah yang terbaik yang pernah dilihatnya, dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia percaya bahwa jika dia membunuh Ye Chen Feng terlepas dari konsekuensinya, dia pasti memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Itu benar, aku akan mengatakannya di sini. Jika kamu berani bergerak, aku akan membunuhmu. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan bangga. Bunuh aku. Tujuh Absolut Leluhur Tua juga orang yang pemarah saat itu. Diancam oleh seorang junior di depan begitu banyak orang, nyala api berkobar di dalam hatinya. Dia hampir tidak bisa mengendalikan niat membunuh di dalam hatinya dan ingin menyerang. Gemuruh. Pada saat ini, pembuluh darah leluhur yang terus-menerus terkuras bergetar, dan celah besar muncul. Setelah melahap sejumlah besar kekuatan leluhur, embryo dao primitif menerobos belenggu terakhir dan menembus ke tingkat leluhur dao bintang 5, sementara tiruan asli dari ikan roh juga menembus ke tingkat dao bintang 2 leluhur. Embryo dao primordial setingkat dao vater bintang 5. Merasakan teror embryo dao primitif yang berjalan keluar dari pembuluh darah leluhur, kepunahan tujuh leluhur tua tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan jejak keseriusan di wajahnya. Dia tahu betul betapa menakutkannya primitif dao embryo itu dan bahwa dia sama sekali bukan tandingannya pada level yang sama. Jadi ini yang kamu andalkan. Melihat embryo dao primitif yang berdiri di sebelah Cheng Feng, kepunahan tujuh leluhur tua ragu-ragu dan bertanya-tanya apakah dia harus mengambil risiko untuk menyerang. Adapun para ahli Seven Extinction Sword Palace, mereka juga terpana oleh kekuatan destruktif yang menyelimuti embryo dao primitif. Tanah leluhur yang sebelumnya berisik menjadi tenang. Semacam. Embryo dao primitif memang yang diandalkan Ye Chen Feng, tapi itu bukan ketergantungan terbesarnya. Ketergantungannya yang sebenarnya adalah beberapa ahli rilem leluhur puncak, tetapi Kepunahan tujuh leluhur tua tidak tahu. Gemuruh Saat Kepunahan tujuh leluhur tua hendak goyah dan mundur, serangkaian gemuruh datang dari langit di atas Istana Pedang Kepunahan tujuh. Dua kapal perang besar muncul di atas Seven Extinction Sword Palace. Itu Istana Pedang Emas dan Istana Pedang Pemakan Langit. Melihat bendera yang tergantung dari dua kapal perang, suasana mencekik di Seven Extinction Sword Palace meletus menjadi keributan yang memanas. Menurut pendapat mereka, tiga istana pedang besar yang berkumpul bersama dapat menyapu semuanya dan pasti membunuh Ye Chen Feng. Teman lama Xiong Ling, Selayar teman lama, aku tidak menyangka akan membuat kalian berdua khawatir. Para pemimpin Istana Pedang Pemakan Langit bukanlah penguasa istana dari dua istana pedang besar, tetapi leluhur tua Jin Selayar dan Xiong Ling, yang seperti Kepunahan tujuh leluhur tua. Selain mereka berdua, dua istana pedang besar juga telah mengirim lebih dari dua puluh ahli alam leluhur. Kekuatan sebesar itu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Orang tua ini muncul karena aku ingin melihat orang seperti apa yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Xiong Ling, yang mengenakan jubah hitam dan memiliki aura yang beberapa kali lebih kuat dari Kepunahan tujuh leluhur tua, memelototi Ye Chen Feng dan mengeluarkan perasaan ganas. Itu benar. Aku juga ingin tahu siapa yang menghancurkan tiga sekte dan satu klan dan tidak menganggap serius tiga istana pedang besar kita. Jin Selayar, yang mengenakan jubah coklat tua dan berjanggut panjang, berkata dengan tatapan membunuh. Dia memancarkan niat pedang yang kuat. Jika sudah selesai, kalian semua bisa menyerang bersama. Aku akan menghabisimu dan pergi ke Istana Pedang Emas dan Istana Pedang Pelahap Langit. Di hadapan tiga leluhur dao bintang lima dan puluhan ahli alam leluhur, wajah sombong Ye Chen Feng tidak mengungkapkan sedikitpun kepanikan, seolah-olah tiga istana pedang besar tidak ada artinya di matanya. Beraninya kamu. Wajah Xiong Ling menjadi gelap, cahaya pedang yang tak tertandingi terbelah dari tubuhnya dan menebas ke arah Ye Chen Feng seperti merkuri. Xiong Ling adalah pakar rilem dao leluhur bintang lima puncak, dan kekuatan hidupnya lebih kuat dari Kepunahan tujuh leluhur tua. Pedangnya menebas dan langsung membelah ruang. Saat pedang hendak mengenai Ye Chen Feng, embryo primitif dao tiba-tiba menghalangi di depannya dan meledakkan pukulan yang bisa menghancurkan kehampaan. Pukulan itu menghancurkan cahaya pedang yang terbelah dari tubuh Xiong Ling. Embryo primitif alam dao leluhur dao bintang lima. Merasakan kekuatan embryo primitif dao, alis seputih salju Xiong Ling berkedut sedikit, menunjukkan sedikit keterkejutan. Xiong Ling pernah mendengar tentang embryo primitif dao sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat embryo primitif dao seperti itu. 7 Extinction, Slayer, Ayo serang bersama dan tekan embryo primitif dao ini terlebih dahulu. Merasakan bahaya embryo primitif dao, Xiong Ling mentransmisikan suaranya ke kepunahan tujuh leluhur tua dan yang lainnya. Oke. Di mata kepunahan tujuh leluhur tua dan yang lainnya, ketergantungan terbesar Ye Chen Feng adalah embryo primitif dao. Selama embryo primitif dao ditekan, Ye Chen Feng tidak perlu takut. Menyerang. Dengan raungan mara Xiong Ling, kepunahan tujuh leluhur tua dan kepunahan tujuh leluhur tua melepaskan segel di tubuh mereka dan melepaskan kekuatan terkuat mereka. Mereka menampilkan kekuatan pedang yang mengerikan dan menyerang embryo primitif dao. Meskipun embryo primitif dao memiliki pertahanan yang tak terkalahkan dan kekuatan serangan yang luar biasa, ia dengan cepat ditekan oleh serangan gabungan dari leluhur tiga istana pedang besar. Serang bersama dan bunuh dia. Seribu delapan ratus sembilan puluh tujuh. Apakah berguna untuk memiliki lebih banyak orang? Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan memanggil leluhur jahat puncak dari cermin semesta. The Big Evil Ancestor muncul dan segera diblokir di depan Ye Chen Feng, menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan puluhan petinggi rilem Ancestor. Meskipun serangan satu petinggi rilem leluhur tidak dapat mengancam petinggi rilem leluhur puncak, lusinan petinggi rilem Ancestor yang menyerang bersama sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan memekakan telinga terdengar. Ruang di depan Ye Chen Feng benar-benar runtuh, memperlihatkan lubang hitam besar. Leluhur jahat puncak yang tidak menghindar membuat tubuhnya hancur oleh kekuatan penghancur. Namun, ketika kekuatan destruktif berangsur-angsur menghilang, tubuh leluhur jahat puncak pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, itu dikembalikan ke keadaan semula. Ini, ini. Menyaksikan leluhur jahat puncak memulihkan tubuhnya dan merasakan kekuatan destruktif yang memenuhi tubuhnya, Tun Siong Ling, kepunahan tujuh leluhur tua dan yang lainnya merasa takut. Alam leluhur puncak, pria berjubah hitam itu adalah petinggi alam leluhur puncak. Merasa bahwa aura leluhur jahat puncak beberapa kali lebih menakutkan daripada penguasa pedang langit dan penguasa pedang misterius, Tun Siong Ling dan yang lainnya memiliki perasaan bahwa kekuatan leluhur jahat puncak sebanding dengan puncak leluhur Dao bintang 6. Apakah kamu yakin? Jika ya, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian dan membantai kalian semua. Ye Chen Feng mengancam dengan dingin. Setelah memanggil leluhur jahat puncak, Ye Chen Feng tiba-tiba berubah pikiran. Melihat kekuatan besar domain pedang, Ye Chen Feng memiliki ide untuk mengendalikan domain pedang. Jika dia bisa menekan Dewa Pedang, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengendalikan kekuatan domain pedang dan menjadikannya miliknya. Kamu Chen Feng, aku tidak berharap kamu memiliki dukungan seperti itu. Namun, leluhur puncak saja tidak cukup untuk membuat kita membungkukkan punggung kita. Tun Siong Ling dan dua leluhur tua lainnya dengan cepat berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara sebelum berbicara dengan sikap pantang menyerah. Apakah begitu? Ye Chen Feng tersenyum dan memanggil tiga bendera leluhur kuno. Mereka bergoyang dengan cepat di udara, membentuk sejumlah besar pola formasi yang membatasi seluruh ruang. Apa? Apakah kamu ingin melawan kami sampai akhir? Meskipun Vindeforing Spirit tidak mau tunduk, puncak leluhur jahat adalah ancaman besar bagi mereka. Ditambah dengan fakta bahwa dia memiliki embryo dao primitif pada level leluhur dao bintang 5, mereka tidak yakin bisa menang. Jika kamu ingin bertarung sampai mati, aku akan menemanimu. Dengan itu, Ye Chen Feng memanggil leluhur Fatian dari cermin semesta. F asterisk cek, leluhur puncak lainnya. Melihat leluhur Fatian berjubah putih, yang aura leluhurnya seluas lautan, ekspresi Tun Siong Ling dan yang lainnya berubah drastis. Beberapa ahli dari Istana Tujuh Pedang Absolut bahkan mengutuk. Satu puncak leluhur Rilem Grid Figure sudah cukup untuk menimbulkan ancaman fatal bagi Istana Tujuh Pedang Absolut. Dua tokoh hebat alam leluhur puncak sudah cukup untuk memusnahkan mereka. Sekarang, apakah kamu masih ingin bertarung? Kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis saat dia melihat ke arah Tun Siong Ling, leluhur Tuakijue, dan yang lainnya, yang ekspresinya berubah drastis dan mengungkapkan ketakutan yang mendalam. Kamu Chen Feng, siapa sebenarnya kamu? Tun Siong Ling, leluhur Tuakijue dan yang lainnya tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen Feng akan memiliki kartu truf seperti itu. Hati mereka jatuh ke jurang maut. Siapa aku tidak penting, yang penting jika kamu tidak tunduk, kamu akan dibantai oleh kami. Kata Ye Chen Feng dengan nada mendominasi. Kamu Chen Feng, kami tidak akan tunduk padamu. Tun Siong Ling mengertakkan gigi dan berkata. Apakah begitu, Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, saya tidak percaya pada ajaran sesat. Dengan itu, Ye Chen Feng memanggil dua puncak tokoh agung alam leluhur, tokoh agung alam dewa kosong dan tokoh agung alam dewa kuno. Segera, seluruh tujuh tanah leluhur Istana Pedang Absolut terdiam. Sepasang mata linglung secara seragam memandangi empat puncak keberadaan dunia Void God, tidak tahu harus berbuat apa. Sial, kenapa kamu tidak mengatakan sebelumnya bahwa kamu memiliki kartu truf seperti itu? Jika kamu mengatakannya sebelumnya, Istana Tujuh Pedang Absolutku pasti sudah diserahkan sejak lama. Adapun situasi saat ini, bukankah ini skam? Jue Wu King, yang terluka parah dan tidak dapat pulih selama beberapa tahun, berteriak dalam hatinya. Adapun tiga ahli Istana Pedang, mereka ketakutan setengah mati. Kesabaranku ada batasnya, jika kalian semua masih tidak tunduk, jangan salahkan aku karena tanpa ampun dan membunuh kalian semua. Ye Chen Feng berkata dengan acu tak acu saat dia melihat ke arah Tun Siuling dan yang lainnya, yang matanya terbuka lebar dan dipenuhi ketakutan. Ini, ini. Menghadapi dua tokoh agung alam leluhur puncak, Tun Siuling dan yang lainnya masih ingin menggunakan kekuatan semua orang untuk melawan, tetapi menghadapi empat tokoh agung alam leluhur puncak, pertahanan batin mereka telah benar-benar runtuh. Mereka tidak ragu bahwa empat tokoh agung alam leluhur dapat dengan mudah membantai mereka jika mereka menyerang bersama. Apa yang harus kita lakukan? Tun Siuling, leluhur Tuakijue dan yang lainnya memiliki pemikiran yang sama di benak mereka, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kenapa kamu masih ragu-ragu? Anda harus tahu bahwa hidup Anda sudah ada di tangan saya. Jika saya ingin Anda mati, Anda tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Jika Anda bersedia tunduk kepada saya, saya dapat memberi Anda kesempatan. Ye Chen Feng berkata dengan sabar, misalnya, biarkan tujuh mutlak menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 6. Kamu bisa membiarkanku menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 6. Kata-kata Ye Chen Feng terngiang di telinga leluhur Tuakijue seperti guntur. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Ye Chen Feng dengan tak percaya. Untuk menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 6, leluhur Tuakijue dapat dikatakan telah melakukan semua yang dia bisa. Dia telah mengasingkan diri selama ratusan ribu tahun tetapi dia masih belum berhasil. Apalagi tubuh fisiknya sudah memburuk. Itu sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 6. Lihat, apa ini? Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Fruit yang memancarkan cahaya lima warna dan berkata. Ini. Saat dia menatap Chaos Divine Fruit di tangan Ye Chen Feng, leluhur Tuakijue membuka matanya lebar-lebar dan bertanya dengan kaget. Jika aku tidak salah, maka ancestral pills tidak terlalu berguna untukmu dengan kondisi tubuhmu saat ini. Ye Chen Feng menatap mata leluhur Tuakijue yang terbuka semakin lebar. Leluhur Tuakijue menganggup dan menahan keterkejutannya saat dia berkata, Tepat. Tubuh fisikku telah memburuk, jadi pil leluhur tidak berguna bagiku. Pil leluhur tidak berguna bagimu, tetapi buah dewa kekacauan tidak berguna. Ye Chen Feng menyeringai dan berkata, jika Anda bersedia tunduk kepada saya, maka saya akan memberi Anda kesempatan dan memberi Anda buah dewa kekacauan ini. Selain itu, saya akan membantu Anda menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 6 dalam tiga hari. Apa kamu yakin? Kata-kata Ye Chen Feng menyebabkan leluhur Tuakijue merasa tidak percaya. Meskipun dia pernah mendengar tentang buah dewa kekacauan, dia tidak percaya bahwa satu buah dewa kekacauan dapat memungkinkannya untuk menerobos ke alam Raja Dao Bintang 6. Mengapa kita tidak bertaruh? Jika saya dapat membantu Anda menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 6 dalam tiga hari, maka Anda akan tunduk kepada saya dengan Istana Tujuh Pedang Absolut. Jika saya tidak dapat mencapainya, maka saya akan segera pergi dan benar-benar tidak akan mempersulit kalian semua. Ye Chen Feng berbicara dengan senyum di wajahnya. Baiklah, ini kesepakatan. Ketika dia mendengar taruhan Ye Chen Feng, leluhur Tuakijue setuju tanpa ragu sedikitpun. Karena taruhan ini sama sekali tidak mungkin dia tolak. Tidak masalah jika dia menang atau kalah, dia tidak akan menderita kerugian. Selain itu, dia secara tidak sadar berharap Ye Chen Feng akan menang. Namun, saya memiliki syarat. Anda dan Istana Tujuh Pedang Absolut harus mendengarkan saya selama tiga hari ini. Jika Anda tidak mematuhi perintah saya, maka taruhan akan dibatalkan, dan Istana Tujuh Pedang Absolut Anda masih harus tunduk kepada saya. Tanda Seru Petik 2, Ye Chen Feng berbicara dengan acuh tak acuh. Bagi leluhur Tuakijue yang telah hidup selama bertahun-tahun, tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Bahkan jika Ye Chen Feng mempermalukannya, dia akan menggertakan giginya dan menyebarkannya. Seribu delapan ratus sembilan puluh delapan. Baiklah, Tujuh Jue, kemarilah. Setelah memperingatkan tiga Istana Pedang, Ye Chen Feng memanggil Nenek Moyang Tujuh Jue berambut putih, yang dikelilingi oleh Deat Ki, kesisinya dan menyuruhnya duduk bersila di depannya. Kemudian, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat menyimpulkan tubuh Nenek Moyang Tujuh Jue dan memeriksa tubuhnya secara menyeluruh. Benar saja, otak pemakan dewa tidak merasakan kesalahan. Akumulasi dalam tubuh Tujuh Kepunahan ini cukup lama untuk menembus kemacetan, tetapi karena dia terlalu tua, vitalitas dalam tubuhnya telah hilang, menyebabkan dia menjadi tidak dapat menembus langkah terakhir itu. Ye Chen Feng menarik kekuatan jiwanya yang dilepaskan dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tubuh Seven Extinction. Fatian, segel tubuhnya agar dia tidak bisa menggunakan kekuatan leluhur. Ye Chen Feng menoleh ke Fatian dan memesan. Baiklah. Leluhur Fatian menganggup dan melepaskan aliran kekuatan leluhur yang kuat ke dalam tubuh Fatian, dengan paksa menyegel meridian dan kekuatan leluhurnya. Gemuruh. Setelah menyegel tujuh pamungkas leluhur tua, Ye Chen Feng mencengkram udara, meraih sebuah batu besar setinggi beberapa meter dan menghancurkannya ke tanah leluhur. Ikat dia ke batu, Ye Chen Feng memerintahkan, ingat, ikat dia erat-erat. Nenek Moyang Seven Jue, Tuan Muda Ye, apa yang kamu lakukan? Jue Wuking berjalan sambil menahan lukanya dan bertanya dengan bingung. Bantu dia menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 6, Ye Chen Feng melirik Jue Wuking dan berkata dengan datar. Wuking, dengarkan Tuan Muda Ye, jangan buang waktu. Untuk menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 6 dan hidup selama lebih dari 100 ribu tahun, Seven Jue Forevater berusaha sekuat tenaga. Iya, leluhur. Meskipun Jue Wuking adalah master istana dari Seven Jue Sword Palace, pengendali sebenarnya adalah Seven Jue Forevater. Ye Chen Feng menunjuk ke arah Jue Wuking dan memerintahkan, pergilah, lepas semua pakaiannya. Tinggalkan saja celana dalamnya. Nenek moyang Seven Jue. Jue Wuking memandangi wajah merah Seven Jue Forevater dan bertanya dengan ragu, Tuan Muda Ye, apakah anda benar-benar ingin melepasnya? Tentu saja, Ye Chen Feng melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, lakukan apa yang saya katakan. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Wuking, kami akan melakukan apapun yang dikatakan bangsawan Muda Ye. Tarik, dia menutup matanya dan menggertakan giginya. Hus-hus. Suara robekan bisa terdengar. Segera, pakaian di tubuh Forevater Seven Extinction dirobek oleh Merciles, memperlihatkan tubuh tua yang keriput. Deat seker, menurutmu apa yang dia lakukan? Alistun Xiong Ling terjalin erat. Mengapa saya merasa dia sengaja mempermalukan tujuh Absolut? Aku punya perasaan yang sama. Jin Soling menganggup dan berkata, tujuh Absolut tidak mungkin menembus level leluhur dao bintang enam dalam tiga hari. Saya pikir sangat mungkin dia mempermalukan tujuh Absolut. Huh, Kijue yang menyedihkan. Dia sudah sangat tua, namun dia dipermalukan sedemikian rupa. Jika itu aku, aku mungkin akan terlalu malu untuk terus hidup di dunia ini. Tuan Xiong Ling menghela nafas pelan. Xiong Ling, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Menghadapi empat ahli alam leluhur puncak yang hebat, Jin Suoming sudah lama melepaskan semua harapan. Mau bagaimana lagi? Tuan Xiong Ling menghela nafas dan berkata, Jika kita ingin hidup dan melindungi dua istana pedang besar kita, kita hanya bisa tunduk. Buka mulutmu dan minum ini. Ketika merciles merobek pakaian Forevater Seven Absolutes, Ye Chen Feng mengeluarkan botol batu giok putih dan menuangkannya langsung ke mulut Forevater Seven Absolutes. Yang Noble Ye, apa yang kamu berikan padaku? Nenek moyang tujuh mutlak merasa bahwa benda yang diberikan Ye Chen Feng kepadanya tidak memiliki banyak spiritualitas dan bertanya dengan bingung. Jangan bicara omong kosong, telan Chaos Divine Fruit ini. Ye Chen Feng memasukkan Chaos Divine Fruit yang sangat berharga ke dalam mulut Forevater Seven Absolutes. Tanpa ampun, cepat pergi ke Istana Tujuh Pedang Absolut dan temukan lima murid perempuan yang menawan dengan sosok yang baik dan perilaku yang berani. Ye Chen Feng melambaikan tangannya dan berkata, Ini, ini, bangsawan muda, kenapa kamu mencari murid perempuan? Tanpa ampun tercengang, Forevater Seven Absolutes tercengang, Tun Xiong Ling dan yang lainnya juga tercengang. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Ye Chen Feng berkata dengan marah, Tanpa ampun, jika kamu terus berbicara omong kosong, taruhan ini berakhir. Aku akan menggunakan cara berdarah untuk menaklukkan kalian semua dan dia akan mati tanpa keraguan. Yang Nobel Ye, jangan terlalu gelisah. Aku akan pergi sekarang. Memikirkan tujuh leluhur tua absolut dan nyawa leluhur Istana Tujuh Pedang Absolut masih ada di tangan Ye Chen Feng, Jue Wuking menahan luka berat di tubuhnya dan segera menemukan lima murid wanita yang sangat menawan dan panas dari Istana Tujuh Pedang Absolut. Kamu memakai terlalu banyak, lepaskan semua pakaian luarmu, pakaian dalammu saja sudah cukup. Ye Chen Feng melirik dada mereka. Kentut besar, kelima murid perempuan itu memerintahkan dengan keras. Yang Nobel Ye, apa, apa yang kamu lakukan? Nenek moyang tujuh mutlak bertanya dengan lembut saat dia tiba-tiba memiliki pikiran yang tidak menyenangkan. Membantumu menerobos, Ye Chen Feng berkata dengan acu tak acu, untuk apa kamu masih berdiri di sana. Lepaskan pakaianmu. Lepaskan mereka, tanpa ampun menggertakkan giginya dan berkata, Perintah yang Nobel Ye adalah perintahku. Aku akan membunuh siapapun yang tidak melepaskannya. Ya ya. Lima murid perempuan, yang biasanya berani dan tidak terkendali, tersipu malu. Mereka melepas gaun panjang mereka dengan cara yang memikat, memperlihatkan tubuh mereka yang panas dan lembut. Hem, sosok yang bagus. Saat Ye Chen Feng memandangi lima murid perempuan genit yang mengenakan pakaian dalam, dia menganggup dan berkata, Ayo, ambil ini dan goda dia. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengeluarkan lima bulu merak panjang dan menyerahkannya kepada lima murid perempuan dari istana Pedang Kijue. Ah! Mata kelima wanita genit itu melebar, dan mereka tercengang. Meskipun mereka berani dan tidak terkendali, mereka tidak berani secara terbuka merayu leluhur istana tujuh Pedang Absolut. Mereka bukan satu-satunya yang terpana. Forevater Seven Absolutes dan Merciles juga tertegun. Jangan khawatir, kekuatan leluhurnya disegel dan dia tidak bisa menyakitimu. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh, untuk apa kalian semua berdiri di sana. Cepat dan bujuk dia, kalau tidak, obatnya akan berpengaruh. Obat-obatan, rambut nenek moyang Seven Absolutes akan meledak saat ini. Fear Spirit Devorer dan Jin Soling, yang bersembunyi di kejauhan, gemetar ketakutan. Mereka diam-diam mengutuk Ye Chen Feng karena tidak tahu malu sambil mengkhawatirkan nasib mereka sendiri. Yang Noble Ye, apa yang kamu inginkan? Ketidaknyamanan leluhur Seven Absolutes semakin kuat dan dia merasa seperti akan runtuh. Jika kamu ingin aku tunduk, aku akan melakukannya. Kamu tidak bisa mempermalukanku seperti ini. Apakah kamu pikir aku punya begitu banyak waktu luang untuk mempermalukanmu? Ye Chen Feng memutar matanya ke arah nenek moyang yang jengkel dan berkata, Saya membantu Anda menerobos. Anda akan berterima kasih kepada saya dalam tiga hari. Melihat bahwa lima murid perempuan genit tidak berani menggoda Patriarch 7 Absolut, Ye Chen Feng segera memadatkan diagram daul leluhur ilusi dan mengendalikan pikiran lima murid perempuan. Dia mengendalikan mereka untuk dengan lembut menggerakkan bulu merak dan tubuh keriput Patriarch Seven Absolutes. Mereka sudah menawan sejak awal. Sekarang, mereka hanya mengenakan pakaian dalam berwarna merah, menyebabkan puncak mereka sedikit bergetar. Kaki mereka memancarkan kilau berkilau saat mereka terus-menerus merangsang nenek moyang, menyebabkan tubuhnya tergoda. Obat itu perlahan mulai bekerja dan nyala api menyala di dalam hatinya. Segera, potensi obat yang kuat meresap ke dalam tubuhnya. Dia seperti binatang buas yang gila dan meraung. Tubuhnya menjadi gelisah dan napasnya menjadi berat. Matanya juga berubah merah. Efek obat mulai berlaku. Di bawah kendali Ye Chen Feng, kelima murid perempuan menjadi semakin tidak terkendali. Pinggang mereka yang bergoyang, gerakan seksi mereka, dan bibir merah mereka yang sedikit terbuka seperti racun mematikan, merangsang tujuh leluhur tua mutlak dan membuatnya hancur. 1899 Tuan Muda, Tuan Muda Ye, tujuh istana pedang absolut kami bersedia untuk tunduk. Tolong selamatkan leluhur kami. Melihat tujuh leluhur mutlak yang meraung seperti binatang buas dengan mata merah, Jue Wuking menelan ludah dan memohon belas kasihan. Aku akan memberitahumu sekali lagi. Aku membantunya. Selama dia bisa melewati ini, aku akan membantunya menerobos ke alam leluhur dao bintang enam dalam tiga hari. Ye Chen Feng memutar matanya ke arah Jue Wuking. Tapi-tapi. Tidak ada tapi. Berdiri di samping dan tenang. Jangan mendekatiku tanpa izinku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ye Chen Feng melambaikan tangannya dan memotongnya, memperingatkannya dengan tidak sabar. Menerobos ke alam leluhur dao bintang enam. Siapa yang ingin kamu bodohi? Bajingan, Ye Chen Feng ini pengecut. Dia bermain dengan tujuh leluhur mutlak sampai mati. Siong Ling, apa menurutmu dia sengaja berakting di depan kita? Jin So Ling berkata dengan cemas, jika kita tidak tunduk, dia tidak akan menggunakan trik yang sama untuk mempermalukan kita lagi. Itu sangat mungkin. Siong Ling menganggup berat dan berkata, Bajingan, Ye Chen Feng ini menghalangi jalan keluar kita. Kita tidak punya pilihan lain. Waktu berlalu. Tanah leluhur Istana Tujuh Pedang Absolut terus mengeluarkan lolongan mirip binatang dari Istana Tujuh Pedang Absolut. Di bawah perjuangan yang intens, tubuhnya yang layu dicekik oleh rantai. Namun, dia tidak menyadarinya sama sekali. Dia hanya ingin mendorong lima murid perempuan yang menggoda dia dan melepaskan api di dalam hatinya. Namun, kekuatan leluhur di tubuhnya disegel oleh leluhur Fatian dan dia tidak bisa membebaskan diri. Perasaan menonton tetapi tidak bisa menyentuh ini membuatnya semakin pingsan. Dia hampir gila. Melihat penampilan menyedihkan dari tujuh leluhur mutlak, Jue Wuking mengepalkan tinjunya dengan rat. Tubuhnya gemetar saat dia terus mengutuk Ye Chen Feng di dalam hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi ingin melawan Ye Chen Feng sampai mati. Namun, dia masih ragu ketika memikirkan konsekuensinya. Dia tidak takut mati, tapi dia tidak ingin ribuan murid Seven Sword Palace mati karena dia. Tuan Mudaye, jika Anda melakukan ini, dapatkah leluhur benar-benar menerobos kemacetan? Jue Wuking mengertakan gigi dan memelototi Ye Chen Feng saat dia berbicara dengan suara rendah. Rasakan sendiri dan lihat apakah ada perubahan pada tubuh Seven Deadly. Ye Chen Feng berkata dengan acu tak acu saat dia melihat ke arah Jue Wuking, yang hampir tidak bisa menahan amarah di hatinya dan ingin melawannya sampai mati. Mengubah. Ekspresi Jue Wuking membeku. Dia melepaskan kekuatan jiwa yang kuat ke tubuh Seven Absolutes Old Ancestor. Detik berikutnya, dia tertegun. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuh Layu Forever 7 Extinction penuh dengan vitalitas. Kekuatan yang kuat terus-menerus mengetuk kemacetan wilayahnya. Katuan muda Ye, mengapa ini terjadi? Mungkinkah itu musim semi? Bisakah obat ini benar-benar membantu Patriark menerobos menjadi leluhur Dao Bintang 6? Jue Wuking bertanya dengan tidak percaya. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Obat itu benar-benar menyebabkan perubahan yang mengejutkan pada tubuh Patriark Seven Extinction. Tidak hanya Jue Wuking tercengang, devoring evil spirit, yang terus-menerus mengutuk ketidakberdayaan Ye Chen Feng di dalam hatinya, Jin Su Ming dan dua lainnya juga tercengang. Mereka saling memandang dan melihat keheranan dan ketidakpercayaan di mata masing-masing. Mungkinkah musim semi? Apakah obatnya benar-benar manjur? Apakah mereka dapat mengambil musim semi juga? Kedokteran, mari kita cari beberapa murid perempuan untuk mencobanya. Pikiran yang tak terbayangkan muncul di benak mereka, yang membuat mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sebenarnya, dengan Yayasan 7 Kepunahan, dia seharusnya melangkah ke alam leluhur Dao Bintang 6. Namun, karena dia terlalu tua dan tubuhnya telah menurun, dia telah melewatkan kesempatan terbaik untuk menerobos, yang menyebabkan dia menjadi tidak bisa menerobos. Efek terbesar dari Chaos Divine Fruit adalah untuk meningkatkan fondasi seseorang dan meningkatkan kesempatan untuk menerobos. Namun, tubuh Seven Extinction tidak lagi mampu mendukung terobosan terakhir, itulah mengapa saya berpikir untuk menggunakan pegas. Obat, gunakan wanita cantik untuk merangsang potensi terakhir tubuhnya dan buat pertaruhan terakhir. Ye Chen Feng menjelaskan dengan tangan di belakang punggungnya. Jadi begitu. Jue Wu Qing dan yang lainnya tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah berbuat salah pada Ye Chen Feng. Tuan Muda Ye, Wu Qing yakin. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, Seven Extinction Sword Palace saya bersedia tunduk kepada Anda dan setia kepada Anda selamanya. Terlepas dari hasil akhirnya, hanya metode mengejutkan Ye Chen Feng yang telah meyakinkan Jue Wu Qing dan membuatnya berpikir bahwa mengikuti Ye Chen Feng mungkin merupakan kesempatan terbesar dalam hidupnya. Istana Pedang Pemakan Surga dan Istana Pedang Emas juga bersedia tunduk pada Tuan Muda Ye. Devoring Ferocious Spirit dan Jin Suoming saling memandang dan memilih untuk tunduk juga. Dengan kondisi tubuh mereka saat ini, sangat sulit bagi mereka untuk menerobos ke alam Raja Dao Bintang 6. Namun, akan berbeda jika mereka tunduk pada Ye Chen Feng. Jika Ye Chen Feng benar-benar dapat membantu tujuh kepunahan menerobos ke alam Leluhur Dao Bintang 6, maka membantu mereka untuk menerobos sama sekali tidak akan menjadi masalah. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis saat dia melihat ketiga Istana Pedang yang tunduk padanya. Menundukkan tiga Istana Pedang setara dengan mengendalikan kekuatan yang sangat besar, dan kesulitan berurusan dengan Balai Dewa Pedang akan sangat berkurang. Terus merayunya. Gunakan metode yang biasa kamu gunakan untuk merayu murid laki-laki dan merayu Seven Extinction. Buat dia berharap dia mati, Ye Chen Feng memerintahkan dengan cara yang tak tertahankan. Kali ini, tidak ada yang menghentikan Ye Chen Feng, dan tidak ada yang mengutuknya di dalam hati. Selain itu, Jue Wuking bahkan bertanya apakah mereka harus menemukan beberapa murid perempuan yang lebih menawan untuk merayu tujuh kepunahan bersama mereka. Tidak perlu, ini akan menjadi kacau jika ada terlalu banyak orang. Mereka berlima sudah pas, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan tanpa henti mengeluarkan perintah dengan pikirannya. Dalam waktu singkat, hari lain telah berlalu. Dua hari kemudian, perubahan luar biasa terjadi pada tubuh Seven Extinction. Potensi di dalam seluruh tubuhnya telah terstimulasi sepenuhnya, dan tubuhnya yang keriput menjadi penuh. Namun, kesadarannya telah disiksa sampai runtuh oleh Afrodisiak. Darah yang mengalir keluar dari luka mewarnai seluruh tubuhnya dengan darah. Tepat ketika potensi tubuh Seven Extinction telah mencapai puncaknya dan mempertahankannya selama beberapa jam sebelum mulai menurun, kemacetan yang ditutupi retakan akhirnya ditembus oleh Chaos Divine Fruit dan sejumlah besar energi yang dimilikinya. Terkumpul lebih awal. Bang! Saat dia menerobos kemacetan, batu besar di belakangnya dan rantai yang mengikat tubuhnya segera hancur, dan lima murid perempuan yang menawan didorong mundur oleh aura mengerikan ini, memuntahkan darah. Alam leluhur Dao Bintang 6, leluhur benar-benar telah menembus. Saat tujuh kepunahan pecah, Jue Wuking mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang mendalam. Terobosan Seven Extinction berarti bahwa kekuatan keseluruhan dari Seven Extinction Sword Palace telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, setelah menyaksikan cara mengejutkan Ye Chen Feng, dia percaya bahwa dia pasti akan dapat menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 6 yang selalu dia impikan. Jangan ganggu dia. Ye Chen Feng memerintahkan semua orang untuk mundur dan berkata, terobosan kali ini dapat dikatakan sangat berisiko, dan itu mengalahkan potensinya. Oleh karena itu, dia membutuhkan waktu lama untuk mengkonsolidasikan kekuatannya sebelum dia dapat mengkonsolidasikan alam leluhur Dao Bintang 6. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi terobosannya ke puncak alam leluhur di masa depan. Puncak alam leluhur. Melahap roh jahat, Jin Soling menghirup udara dingin. Di mata mereka, leluhur Dao Bintang 6 adalah gunung yang mengjulang tinggi dan tidak dapat diatasi. Puncak alam leluhur bahkan lebih jauh lagi. Namun, setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng membantu tujuh leluhur kepunahan menerobos dalam tiga hari, mereka sangat percaya pada kata-kata Ye Chen Feng. Dopelganger asli, keluar. Sejak Seven Extinction Sword Palace telah menyerah, Ye Chen Feng tidak membiarkan Dopelganger asli dari ikan roh terus melahap dan memanggilnya keluar. Jue Wu Qing, kupikir kamu harus jelas tentang tujuanku yang sebenarnya. Melihat Jue Wu Qing dan yang lainnya yang telah sepenuhnya tunduk, Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Tuan Muda Ye ingin berurusan dengan olah Dewa Pedang dan Dewa Pedang. Jue Wu Qing menganggup dan berkata, Itu benar, tujuanku yang sebenarnya adalah untuk mengkhianati tuanku demi kemuliaan, mengkhianati ras manusia, dan bergabung dengan Dewa Pedang ras surgawi. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Ngomong-ngomong, menurut apa yang kamu katakan, apakah Dewa Pedang telah menembus ke alam Dewa Void? Kami belum melihat tubuh asli Dewa Pedang selama puluhan ribu tahun, tetapi tidak ada anomali di domain pedang. Saya pikir Dewa Pedang belum menembus ke alam Dewa Void. Jue Wu Qing berkata, Untung dia belum menerobos. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Baiklah, saya punya beberapa pertanyaan untuk anda sekarang. Saya harap anda bisa menjawabnya dengan jujur. 1900. Apakah kamu tahu cara memikat dua Kaisar Pedang dari olah Pedang surgawi di sini? Ye Chen Feng tahu bahwa selain olah Pedang surgawi, ada dua leluhur tau bintang enam lainnya. Mereka adalah Kaisar Pedang Langit dan Kaisar Pedang Misterius. Jika dia ingin berurusan dengan olah Pedang surgawi, yang diduga dijaga oleh klan langit ilahi, dia harus memotong tangan kanan olah Pedang surgawi terlebih dahulu. Ini Jin Suoming dan yang lainnya saling memandang dan melihat dilema di mata masing-masing. Tuan Ye, sejujurnya, meskipun ketiga istana memiliki status tinggi di domain pedang, kita tidak dapat memasuki mata olah Pedang surgawi. Menurut pendapat mereka, naik turunnya kekuatan apapun di domain pedang tidak ada hubungannya dengan mereka. Bahkan jika kita diserang oleh kekuatan eksternal, dalam masalah hidup dan mati, mereka hanya dapat mengirim empat master pedang. Tun Xiong Ling menghela nafas pelan. Tuan Ye, saya telah memikirkan kekuatan yang mungkin bisa memikat Kaisar Pedang Misterius ke sini. Kata Jue Wuking setelah berpikir sejenak. Maksudmu Surga Gua Pedang Misterius? Tiba-tiba, wajah karakter yang keras kepala namun membawa malapetaka muncul di benak Ye Chen Feng. Ya! Surga Gua Pedang Misterius adalah keturunan Kaisar Pedang Misterius, dan Xuanziwei adalah satu-satunya penerus Kaisar Pedang Misterius. Jika sesuatu terjadi pada Surga Gua Pedang Misterius, kemungkinan besar akan membuat Kaisar Pedang Misterius waspada dan membuatnya muncul. Jue Wuking menganggup dan berkata. Katakan padaku lokasi Surga Gua Pedang Misterius. Aku akan pergi ke sana. Ye Chen Feng memesan. Ya! Jue Wuking menganggup dan memberitahu Ye Chen Feng lokasi Surga Gua Pedang Misterius. Ya! Untuk melindungi keselamatan semua orang, kamu akan berkultivasi di harta ruang angkasaku untuk sementara waktu. Ketika Aula Pedang Surgawi diberantas, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Ye Chen Feng merasa tidak nyaman meninggalkan para ahli dari tiga istana, jadi dia memutuskan untuk membiarkan mereka tinggal di tingkat keempat alam Kiankun. Ya! Menghadapi hasil yang tidak dapat diubah, Jue Wuking, Tun Xiongling, dan yang lainnya tidak melawan dan dengan patuh membiarkan Ye Chen Feng memindahkan mereka ke alam Kiankun. Surga Gua Pedang Misterius adalah kekuatan paling misterius di domain pedang. Hanya sedikit orang yang tahu keberadaan mereka, tetapi kekuatan Surga Gua Pedang Misterius sangat menakutkan. Mereka berada di urutan kedua setelah Balai Pedang Surgawi dan tiga istana pedang, jauh melampaui sekte seperti sekte pedang gemetar langit. Green Mountain, Green Ridge Mountain. Suanjian Wonderland ini pasti tahu bagaimana menemukan tempat yang bagus. Tempat ini seperti lukisan abadi. Setelah beberapa hari bergegas, Ye Chen Feng tiba di pegunungan. Itu seindah lukisan tinta. Melihat tanaman hijau subur di kejauhan, Ye Chen Feng menyadari bahwa tempat ini adalah salah satu tempat terindah yang pernah dilihatnya. Itu adalah tempat yang akan membuat orang lupa untuk pergi. Gunung hijau begitu indah sehingga Ye Chen Feng menyerah pada gagasan untuk langsung masuk dan mencari pintu masuk ke Gua Surga. Dia memutuskan untuk mendaki gunung dan mengagumi keindahan Gunung Hijau dari dekat sebelum pergi ke Gua Surga Suanjian. Saat dia berjalan, Ye Chen Feng memperhatikan tiga sosok di depannya. Tiga orang muda, dua pria dan satu wanita, dengan pedang tergantung di punggung mereka, perlahan mendaki gunung. Kedua pria itu berpenampilan biasa dan mengenakan pakaian biasa, namun penampilan wanita tersebut bisa dibilang di atas rata-rata, terutama kulitnya yang halus, yang menambah banyak poin pada kecantikannya. Mendengar langkah kaki di belakang mereka, kedua pria dan wanita itu berhenti dan menatap Ye Chen Feng yang perlahan berjalan ke arah mereka. Apakah kamu juga di sini untuk belajar dari negeri ajaib Suanjian? Melihat Ye Chen Feng juga mengenakan pakaian biasa dan tampaknya berasal dari latar belakang yang sama dengan mereka, pria yang sedikit lebih tinggi dan berkulit gelap itu melangkah maju dan bertanya. Tidak, aku di sini bukan untuk belajar dari siapapun. Ye Chen Feng memandang ketiganya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tes, apa yang harus disembunyikan? Apakah Anda takut kami akan menggantikan Anda? Wanita berkulit putih itu memutar matanya ke arah Ye Chen Feng dan berkata dengan nada menghina. Percaya atau tidak, saya di sini bukan untuk belajar dari siapapun karena mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan saya. Ye Chen Feng tersenyum. Dia tidak marah, juga tidak berhenti. Dia mengikuti tangga spiral dan terus berjalan lebih dalam ke Green Ridge Mountain. Huff, bajingan sok. Mata pria yang sedikit lebih pendek itu mengungkapkan penghinaan. Wanita berkulit putih dan temannya bahkan lebih kesal dengan nada bicara Ye Chen Feng. Mereka kesal karena Ye Chen Feng telah menyinggung tanah suci di hati mereka. Konsep bumi, konsep air, dan konsep kayu. Saya tidak menyangka akan ada tiga konsep di Green Ridge Mountain. Pemahaman Ye Chen Feng tentang niat dao telah mencapai alam leluhur. Dia bisa melihat bahwa ada tiga konsep mendalam di Green Ridge Mountain. Jika seseorang dapat memahaminya, itu akan sangat meningkatkan pemahaman mereka tentang niat dao. Tepat ketika tubuh dan pikiran Ye Chen Feng terbenam dalam pemandangan dan diam-diam dipahami, kekuatan jiwanya yang kuat tiba-tiba merasakan aura yang akrab. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan cahaya melintas di bawah kakinya saat dia terbang. Desir. Ye Chen Feng, yang sangat cepat, muncul di pohon kuno yang sangat lebat dengan dedaunan yang rimbun. Dia melihat ke bawah ke kolam yang dalam dengan air jernih. Di kolam yang dalam, dia bisa dengan jelas melihat seorang wanita dengan rambut basah, kulit sehalus susu, dan sosok panas yang dengan lembut mandi di air kolam yang dingin. Di sekitar kolam, empat wanita berjubah putih dan kerudung putih menjaganya. Mereka melihat sekeliling dengan waspada. Suansia sedang mandi. Ye Chen Feng ingin menangkap Suansia dan membawanya ke Misterious Sword Paradise. Dia tidak menyangka Suansia akan mandi saat ini. Ah, siapa itu? Saat Ye Chen Feng hendak pergi, Suansia, yang merupakan leluhur Dao Bintang 1 dan sangat sensitif, merasakan kehadiran Ye Chen Feng. Ekspresinya berubah, dan dia langsung menjalin beberapa bayangan pedang tajam dan menyerang Ye Chen Feng. Serangan kemarahan Suansia sangat kuat, tetapi bagi Ye Chen Feng, itu sama sekali bukan ancaman. Dia dengan ringan melambaikan tangannya dan menghancurkan beberapa bayangan pedang yang menebas ke arahnya. Itu kamu. Saat Ye Chen Feng menghancurkan bayangan pedang, mata tajam Suansia melihat Ye Chen Feng dengan jelas. Kemarahan di hatinya segera digantikan oleh rasa takut. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng, yang merupakan mimpi buruknya, akan muncul di luar Misterious Sword Paradise dan mengintip saat mandi. Apa yang dia lakukan di sini? Apa dia ingin melakukan sesuatu padaku? Suansia punya firasat buruk. Dia tahu bahwa Ye Chen Feng tidak akan datang ke surga pedang misterius tanpa alasan. Ye Chen Feng pasti datang untuk suatu tujuan. Dengan kekuatannya, jika dia ingin melakukan sesuatu padanya, dia tidak bisa menolak sama sekali. Beraninya kau, bejat. Beraninya kau mengintip. Mengintip wanita yang sedang mandi. Keempat wanita berjubah putih bereaksi. Mereka semua memanggil pedang tajam dan menyerang Ye Chen Feng. Mengintip dia. Jika itu saudara perempuannya, itu layak untuk dilihat. Lupakan saja. Ye Chen Feng melirik wajah kecil Ping Suansia. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan melepaskan kekuatan leluhur yang kuat, mengirim keempat wanita berjubah putih itu terbang. Apa? Apa maksudmu? Apa aku tidak cantik? Kata-kata Ye Chen Feng seperti pisau yang menusuk ke dalam hati Suansia, membuatnya melupakan rasa takutnya. Dia sangat marah sehingga dia menjadi gila. Dia sangat marah sehingga dia ingin memotong Ye Chen Feng menjadi beberapa bagian. Oke, kenakan pakaianmu dan ikut aku ke Misterious Sword Paradise. Ye Chen Feng perlahan berbalik, tidak lagi menatap Suansia. Kamu, 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 apa yang kamu inginkan di Misterious Sword Paradise? Melihat punggung Ye Chen Feng menghadapnya, harga diri Suansia mengalami pukulan lagi. Dia menggertakkan giginya dan berkata. Mengapa kamu tidak ikut denganku ke Misterious Sword Paradise? Kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis. Kamu Chen Feng, aku memperingatkanmu, sebaiknya kamu tidak memiliki ide tentang Surga Pedang Misterius. Jika tidak, leluhur tidak akan memaafkanmu. Suansia berkata dengan galak. Semakin dia memandang Ye Chen Feng, semakin dia tidak menyukainya. Suansia, jika kamu tidak ingin dibawa ke Misterious Sword Paradise telanjang, maka berhentilah berbicara omong kosong dan kenakan pakaianmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Ye Chen Feng memperingatkan dengan dingin. Anda. Tahuasak, hai. Saat, sang, sang, sang... Pada embaraz... ...santara tanpa anda. ...santara tanpa sahabat... ...segiliki kecilan,